Intro Hai Bors, Sawadika para kaum barbar Dikutip dari CNN Indonesia, Korea Utara mengkritiki Amerika Serikat karena menghalangi resolusi PBB soal genjatan senjata di jalur Gaza, Palestina melalui hak veto-nya Wakil luar negeri Korea Utara Kim Son Gyeong menyebut AS berusaha melindungi sekutunya dengan menyalahgunakan hak veto yang dimiliki negara tersebut Padahal jelas sekutunya Israel telah mengencerotkan puluhan warga sipil Palestina Menurut pejabat Gyeong, hak veto ini menunjukkan standar ganda Washington Pernyataan ini disampaikan melalui media pemerintah Korea Utara minggu waktu setempat Ini bukan hanya merupakan manifestasi dari standar ganda yang ilegal dan tidak masuk akal Tetapi juga punca kejahatan yang tidak manusiawi katanya Resolusi PBB yang menyerukan agar genjatan senjata dilakukan di jalur Gaza gagal disahkan Setelah AS memveto usulan tersebut Di sisi lain, Inggris juga absen saat pengambilan suara dilakukan Ia menilai apa yang dilakukan AS bertentangan dengan sikap mereka yang tegas mengutuk peluncuran satelit Korea Utara baru-baru ini Padahal jelas peluncuran satelit ini tidak menimbulkan kerugian bagi negara manapun Ya tapi kan ya paman gober bisa jadi was-was-bos Makan tak kenyang, berak pun tak keluar Terkait peluncuran roket ini, penasihat keamanan nasional Amerika, Korea Selatan, dan Jepang memang sempat bertemu pada Sabtu waktu setempat Hal ini dilakukan untuk menegaskan kembali tanggapan terkoordinasi mereka terhadap ancaman Korea Utara Seiring Korea Utara memperingatkan akan mengerahkan lebih banyak satelit mata-mata Ya gimana gak takut bos, kalau si Boden buang hajat dipantau dari atas kan jadi repot Korea Utara pun menyesalkan tindakan Amerika yang diam-diam boker mendukung kencerotan Israel ke jalur Gaza Ya kita tahu Kim Jong-un secara terang-terangan memang membela Palestina Secara Korea Utara adalah bagian dari koalisi negara yang saat ini bersatu dengan Hamas Dikutip dari The Wall Street Journal bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memenitahkan para jajarannya untuk mendukung rakyat Palestina dalam konflik yang terjadi antara Hamas dan Israel Dukungan ini juga memungkinkan untuk Korea Utara mengekspor senjatanya di tengah perang Gaza Nah jadi seperti itu bos, sempak terbang Korea Utara dalam konflik panjang Palestina-Israel Silahkan kencerotkan komentar kalian di kedai samping rumahnya Benjamin Netanyahu Terima kasih kerana menonton!